Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Joyful Simple Drawing Di episode kali ini, saya akan membagikan tutorial menggambar seekor domba Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe Agar saya terus semangat dalam mengupload konten menggambar Selamat menyaksikan Saya akan gambar mulai dari kepalanya dulu Kita tarik garis melengkung seperti ini untuk mulutnya Kita gambar hidungnya sekalian Ini di mulutnya kita gambar rumput Jadi ini ceritanya dombanya sedang makan Untuk matanya sendiri kita gambar bulat seperti ini Kita hitamkan Setelah itu kita tutup dengan garis melengkung-lengkung Jika sudah kita gambar bulu dombanya berbentuk seperti bergelombang Kita mulai dari bagian leher menuju ke bagian ekor Kita akan teruskan ke arah bawah ya teman-teman Bagian bawah kakinya juga Kita bentuk seperti ini Agak menonjol Oke bulu-bulunya seperti ini ya teman-teman Sekarang langkah terakhir kita akan menggambar kakinya Kita mulai dari kaki bagian depan Terus dilanjutkan menggambar kaki bagian belakang Kakinya masih sama bentuknya Seterhana ya teman-teman Ini dia teman-teman Gambar dasarnya atau gambar hitam putihnya sudah jadi Sekarang saya akan warnai dombanya Agar terlihat lebih bagus Disini saya mulai warnai mulai dari rumput yang ada di mulutnya ya teman-teman Saya pakai warna hijau tua dan juga hijau muda Kita campur seperti ini Kita gosok-gosok Setelah rumputnya Kita akan warnai bagian wajahnya Untuk wajahnya saya pakai warna abu-abu gelap seperti ini Ini harus hati-hati Jangan sampai warnanya mengenai bagian mata Ataupun bagian rumputnya Kita goreskan sampai dengan bagian pinggir-pinggir bulunya ya teman-teman Sekarang untuk merapikannya Kita bisa pakai jari, tisu, ataupun cotton bud Jika teman-teman punya alat lain Seperti cat air, pensil warna, atau crayon juga boleh ya teman-teman Disini saya memberi contoh menggunakan oil pastel Kita mulai dari bagian depan dulu Oke, kita pindah ke sebelahnya Jangan lupa kita ambil cotton bud Lalu kita ratakan Kita ratakan atau rapikan kaki yang sebelahnya ya teman-teman Ini dia kaki bagian depan sudah diwarnai Sekarang kita akan warnai juga kaki yang ada di belakang Warnanya masih sama, abu-abu gelap Seperti biasa kita akan ambil cotton bud lalu kita rapikan Oh iya, hampir ketinggalan telinganya Kita warnai juga ya teman-teman Ini tidak usah tebal-tebal karena saya pakai oil pastel Jadi nanti kita tinggal ratakan Sekarang untuk langkah selanjutnya Saya akan ambil warna putih Ini warna putihnya bertujuan untuk memberi efek cahaya ya teman-teman Kita usap-usap sedikit dengan jari seperti ini Oke, bagian kaki belakangnya juga Setelah memberikan efek cahaya Kini saatnya kita memberi efek gelap atau bayangan Untuk memberi efek gelapnya Kita ambil warna abu-abu dan juga putih Kita campurkan Ini saya goreskan cukup di bagian pinggirannya ya teman-teman Kita campur dengan warna putih Karena ini domba putih Maka bulu-bulunya kita biarkan putih seperti ini Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini dia sudah jadi Gambar domba berbulu putih Terima kasih teman-teman sudah menonton Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya Semoga kalian suka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!